Komisi 9 DPRN berharap pihak BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan programnya dengan baik, sehingga para pekerja bisa menjadi peserta untuk mendapatkan jaminan sosial di hari tua. Ditemui usai pertemuan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara dan Papua, serta Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali baru-baru ini. Anggota Komisi 9 DPRN, Samsul Bahri, meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi di sejumlah perusahaan, agar para pekerja yang ada di perusahaan tersebut bisa ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Samsul meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan lebih kreatif dalam melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat lebih cepat menerima tawaran tersebut. Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ini masih kurang, yang perlu terus diingkatkan. Harapan Komisi 9 tentunya adalah semua pekerja, baik para sektor formal maupun informal, itu menjadi peserta BPJS. Sementara anggota Komisi 9 DPRN, Handayani, mengungkapkan, masyarakat lebih mengenal BPJS Kesehatan daripada BPJS Ketenagakerjaan, karena pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan sosialisasi dengan baik seperti yang dilakukan BPJS Kesehatan. Untuk itu, Handayani berharap BPJS Ketenagakerjaan lebih menyasar masyarakat yang membutuhkan program nasional tersebut. Dari Provinsi Bali, Habibi Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Sub indo by broth3rmax